Transportasi publik Transportasi publik Transportasi publik Yang berikutnya, sesuai arahan Bapak Presiden, terkait penyelenggaraan kendaraan umum masal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta. Dan kita akan laksanakan dengan social distancing secara disiplin. Artinya, akan ada pembatasan jumlah penumpang per bis dan per gerbong di setiap kendaraan umum yang beroperasi di bawah Pemprov DKI Jakarta. Juga akan ada pembatasan jumlah antrian di dalam halte dan jumlah antrian di dalam stasiun. Sekali lagi, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penularan. Ini semua punya konsekuensi bahwa antrian akan lebih banyak di luar halte dan di luar stasiun. Antrian di luar halte, di luar stasiun, di ruang terbuka dari diskusi dengan para ahli, mengurangi tingkat risiko penularan daripada antrian dan kepadatan dalam ruang tertutup. Karena itu, pembatasan jumlah penumpang per gerbong dan per bis menjadi penting sekali untuk memastikan bahwa jarak fisik antara satu penumpang dengan penumpang yang lain, baik pada saat menuju kendaraan umum maupun selama berada dalam kendaraan umum, tetap terjaga. Ya, itu tadi pernyataan dari Pak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan sebelumnya juga ada pernyataan dari Pak Presiden. Ini kalau kita melihat, sebetulnya ada pernyataan Pak Gubernur sebelum yang barusan kita dengarkan, yang soal pembatasan. Nah, ini seolah-olah kami melihatnya ada ketidakterpaduan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kalau Pak Alamsa melihatnya gimana, Pak? Saya justru sebaliknya, Mas Rudi, saya tidak melihat ada ketidakterpaduan. Justru menurut saya ini kan satu tahapan yang sama, tapi memang yang belum disadari ini, baik dari pusat maupun daerah itu bahwa kunci dari ini semua kan komunikasi dan pentahapan dari pelaksanaan kebijakan. Pada hari yang sama, itu baik Presiden maupun Pak Anies Baswedan sama-sama menginstitusikan agar orang kerja di rumah. Dan kemudian besok pagi itu mulai diterapkan untuk pengurangan trafik oleh Gubernur. Yang sebetulnya ambai kata arahan Presiden maupun juga Gubernur itu diikuti, itu tidak akan terjadi yang kemarin. Faktanya kan ternyata dalam waktu hitungan jam ataupun satu hari itu tingkat kepatuhan terhadap instruksi itu belum terjadi. Bahkan orang begitu dicabut dan dilgenap semua pakai mobil dan menyebabkan kemacetan. Jadi menurut saya mungkin andai kata ini akan dilakukan dan ini tidak mustahil terjadi oleh pemerintah pusat juga ya. Jadi menurut saya jangan dianggap sebagai ketidakpatuhan. Bisa juga pemerintah pusat mengalami hal yang sama, melawan instruksi yang mendadak, persiapan sosial belum terjadi, dan bisa juga terjadi ketidaksesuaian seperti yang dialami oleh TKI. Jadi seharusnya bayangan saya kalau itu disampaikan maka ya jangan besok langsung diterapkan. Karena memang nature masyarakat kita begitu. Mungkin perusahaan-perusahaan atau institusi itu juga harus segera dulu mempersiapkan diri, meminta karyawannya mengatur penggiliran, karena kan hari Minggu ada arahan seperti itu, hari Senin diterapkan. Sementara semua masih tetap berusaha ke kantor untuk mendapatkan arahan dulu dari kantor masing-masing. Itu yang menyebabkan kemarin antrian tetap tinggi. Tapi saya kira saya sepertinya tetap sepakat bahwa pembatasan sosial itu yang menjadi fokus, dan itu harus berkali-kali diberitahu ke masyarakat kita, dan jangan dilihat sebagai sebuah miskoordinasi. Karena menurut saya anulir presiden kemarin itu jangan dilihat sebagai seolah-olah sebuah kesalahan dari gubernur, saya kurang suka itu ya, lihat influencer-influencer yang meramaikan medsos seolah-olah menyerang kebijakan yang salah. Menurut saya orang-orang seperti ini kayaknya bagian dari virus yang harus kita jauhkan dari publik ini. Oke, saya setuju. Ini harus diperbaiki. Tapi apa maknanya ketika kemarin misalkan Pak Gubernur memutuskan untuk membatasi transportasi publik, terus sehari kemudian dia mengembalikan sistem transportasi publik itu seperti awal. Apa maknanya menurut Anda? Kalau menurut saya itu bentuk tanggung jawab ya, setelah melihat sebuah kebijakan keliru ya harus segera diperbaiki. Itu menurut saya jauh lebih baik daripada kita keras kepala sudah. Kebijakan keliru kita masih ngotot. Jadi, tapi bukan berarti hal tersebut suatu saat tidak mungkin diterapkan kembali ya. Yang paling penting ini sebetulnya menurut saya adalah sekarang bagaimana menerapkan komunikasi publik yang baik, mengarahkan perusahaan-perusahaan, menetapkan pendiliran untuk orang kerja di rumah, aturannya setelah itu selesai dan ada indikasi baru kurangi intensi traffic dan lain sebagainya. Menurut saya itu kemarin kekeliruan karena semua dilakukan pada saat terempak dan belum ada pentahapan. Dan jangan salah, pemerintah pusat punya PR yang berat. Kita akan lebaran dan ada budaya mudik di Indonesia yang luar biasa. Dan pada saat itu perkiraan memang virus sedang tinggi-tingginya. Jadi, jangan sampai terjadi hal yang sama pada pemerintah pusat. Oke, Pak Alamsah, sebetulnya kalau kita melihat pernyataan di media sosial tentang peristiwa yang kemarin terjadi, ini kan kalau kita mencoba untuk merunutkan pernyataan Pak Anies, bahwa itu sebetulnya sebagai upaya respons terhadap pernyataan Pak Presiden yang soal mobilitas dikurangi dan segala macam, makanya transportasi publik juga dikurangi. Tapi kemudian ternyata kebijakan yang diambil itu, kalau menurut banyak pertimbangan orang juga justru menimbulkan risiko yang sama tingginya sebetulnya. Ketika terjadi penumpukan di halte, dan kemarin juga bikin banyak orang yang tetap terpaksa harus ke kantor, jadi harus terlambat ke kantor, kan? Nah, ini apa maknanya? Apakah memang ini semacam mungkin penafsiran yang kurang tepat? Atau apa sebetulnya? Kalau saya bilang itu pentahapan pelaksanaan dari sebuah pencegahan yang terlalu cepat. Jadi kalau kemarin semua orang seperti arahan terus tiba-tiba separuh dia sudah melakukan kerja di rumah, itu tidak akan terjadi yang kemarin kita lihat ya. Dan itu nggak bisa dilakukan pada saat itu, kan? Karena itu kan berhubungan bukan hanya dengan sekolah dan perusahaan-perusahaan BUMN, tapi juga ada pihak swasta sebetulnya di sana. Betul. Itu artinya bahwa untuk arahan ke masyarakat itu selalu ada delay waktu. Jadi tidak bisa sebuah kebijakan yang sifatnya beruntun atau serial itu bisa dilakukan serentak dengan kondisi masyarakat seperti di Indonesia ya. Tentunya kita harus memberikan selalu space itu. Kalau sudah pasti orang sudah mulai berkurang, maka kemudian baru pencegahan di titik-titik tertentu untuk tidak berkumpul. Misalnya, andai kata sudah kerja di rumah, separuh orang tetap pergi, kan yang dikhawatirkan sebetulnya penumpukan di dalam MRT. Artinya sebetulnya yang harus dilakukan adalah imbauan kepada banyak orang untuk mengurangi mobilitas, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah mungkin di rumah. Setelah semua masyarakat itu melakukan itu, baru ada pembatasan transportasi. Jadi ini sebetulnya ada satu tahapan yang terbalik sebetulnya? Iya, terlalu cepat. Jadi menurut saya itu saja. Jadi jangan juga kita anggap hal itu betul-betul peliru ya. Mungkin nanti kita memerlukan. Jadi saya khawatir kalau itu dianggap peliru pada saat diperlukan, nanti tidak diambil kebijakan itu malah berbahaya. Ini semata-mata masalah pentahapan saja. Oke. Nah itu saja sebetulnya permasalahannya ya? Iya. Oke. Dan kemarin kan terus Pak Jokowi mengatakan bahwa transportasi publik itu harus tersedia ya? Dan itu juga diartikan oleh Pak Gubernur bahwa mengembalikan sistem transportasi seperti sedia kalah. Oke. Iya. Dan Anda melihat ini sebagai bentuk apa namanya? Koreksi cepat ya. Koreksi cepat ya? Oke. Nah sebetulnya dalam upaya untuk, ini kan terkait penanggulangan penyebaran virus corona Pak Alam. Sebetul. Sebetulnya dari peristiwa ini, apa yang bisa Anda baca? Apakah memang antara pusat dan daerah sebetulnya ada, apa mungkin, mungkin penafsiran atau pemahaman yang mungkin berbeda bagaimana harus merespons penanggulangan virus corona ini? Atau bagaimana? Kalau menurut saya tidak. Ini kan sebuah kekeliruan dari sekian banyak polisi yang diambil. Saya bukan ingin membela Pak Anies ya. Tapi menurut saya dari sekian upaya dia cepat itu bahkan juga oleh Presiden yang diputuskan ya, termasuk TKI. Tapi kemudian ada miss sedikit, menurut saya kita harus hargai aja. Itu sebagai sebuah hal yang ini ya, yang kemungkinan yang bisa terjadi di siapapun, baik di provinsi maupun di pusat. Maka menurut saya untuk sektor transportasi ini intensitas komunikasi antara pusat dan provinsi itu harus atau daerah lain itu harus dibikin lebih dekat ya, lebih intensif. Itu yang penting dilakukan meskipun kita tahu bahwa kebetulan Menteri Perhubungan hari ini sedang terkendala karena terserang ya. Tapi ini sangat penting mengapa Mas Rudi saya berpikir menyangkut nanti ketika Ramadan dan Lebaran kita mulai punya peristiwa mudik. Kalau kita tidak merancang dan berkoordinasi secara ketat dari sekarang, itu saya khawatir ada kekeliruan-kekeliruan teknis yang kalau kita mau menganulir nanti kita tidak punya kesempatan ketika ini. Maka intensitas koordinasi antara pusat dan daerah itu betul-betul harus dilakukan dari jauh hari. Semua diantisipasi. Baik. Pak Alamsyah, sebetulnya kalau bicara soal transportasi publik, ini kan bukan hanya bicara soal LRT, soal MRT atau Transjakarta. Banyak masyarakat juga yang masih menggunakan anggutan publik kecil misalkan kayak angkot, gitu seperti itu. Dan itu kalau kita melihat posisi di dalamnya itu sama sekali tidak ada social distancing kan itu bisa berdepetan mereka. Nah ini yang sebetulnya tidak terlihat kebijakan terkait angkot ini, saya belum melihat ada kebijakan soal itu. Ya itu juga satu yang penting ya bahwa transportasi itu macam-macam kan. Kita mulai dari yang sifatnya resmi, transportasi LRT, bus, angkot bahkan, kemudian yang tidak terlalu resmi, saya sebut tidak terlalu resmi, itu ojol, ojek online dan lain sebagainya. Nah itu memang harus jadi perhatian dan kalau kita mau melakukan social distancing atau pembatasan sosial, maka ya harus simpul-simpul ini harus disentuh. Nah saya berpikir angkot ini juga termasuk salah satu yang secara bertahap harus dikurangi karena itu akan selalu menjadi satu tempat orang bertumpuk di situ. Namun demikian memang penangannya agak sensitif karena mereka adalah bagian yang paling terkena dampak nanti driver dan lain sebagainya, maka komunikasinya harus dilakukan secara spesifik juga untuk angkot ini. Dan mungkin kita waktunya mengerahkan IRT-IRT untuk mengingatkan semua warga bahwa kalau sudah pemerintah mengarahkan stay di rumah, ya stay di rumah gitu ya. Dan kemudian pemerintah harus segera menyiapkan antisipasi ketika orang stay di rumah, itu bagaimana agar kendala-kendala lain tidak muncul. Misalnya kebutuhan pokok, kendala akibat kurang income ketika kerja. Nah itu pemerintah harus komunikasi yang sekarang dan itu nggak mungkin pemerintahan provinsi, harus pemerintah pusat. Oke baik. Pak Lamsa, kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa yang kemana-mana, dialog masih akan kembali.